Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya sekalian. Ketemu lagi di mata kuliah masing-masing kuliah. Pertemuan ke-7 ini merupakan kelanjutan dari pertemuan ke-6. Di mana pada pertemuan ke-6 kita telah membahas satu per satu keperencanaan kompasentrikugal. Yaitu menghitung kapasitas aliran, kemudian kecepatan aliran, kemudian mencari mayorlosis, kemudian minorlosis. Kemudian head tekanan, head total pompa, daya pompa, putaran pompa, kemudian putaran spesifik, daya pompa, kemudian menentukan jenis sudu yang digunakan, kemudian menghitung torsi daripada pompa, dan diameter poros pompa, kemudian kecepatan sisi isap, kemudian diameter mata impeller, kemudian diameter sisi masuk. Jadi kemarin kita pada pertemuan ke-6, terakhir di sini kemarin itu diameter sisi masuk impeller yang lebih dikenal dengan D1. Baik, saya sekalian, kita lanjutkan materi kita yang kemarin, pertemuan ke-6, di mana sekarang kita akan masuk ke segitiga kecepatan, di mana kita akan menghitung kecepatan keliling sisi masuk impeller, di mana kecepatan sisi masuk itu adalah U1, bahwa U1 sama dengan V dikali dengan D1 adalah diameter sisi masuk impeller yang telah kita hitung sebelumnya adalah 0,083 meter, dengan putaran, dengan mempertimbangkan slipnya adalah 2950 RPM. sehingga dengan memakai persamaan U1, V dikali per 60 ini, ternyata kecepatan keliling masuk adalah 12,813 meter per detik. Ini dia, ini adalah kecepatan keliling, ini gambar segitiga kecepatan daripada sisi masuk pompa sentrifugal. Kemudian, kita mencari kecepatan radial pada sisi masuk PR. itu biasanya PR1 itu adalah antara 1,1 sampai 1,3 dikali kecepatan V0, di mana kita pilih saja dia 1,3, jadi PR1 itu adalah 1,3 dikali dengan V0. Karena tadi V0 adalah 3,1 meter per detik, sehingga didapatlah, diambil menjadi 4 meter per detik. Kemudian, sudut sisi masuk impeller beta 1, yang mana dia itu, ini dia. beta 1 ini bisa kita hitung dengan tangen beta 1 sama dengan PR1 per U1. Kita letaknya V1 4 meter per detik, U1 4 per detik, jadi 4 dibagi 12,83. hasil pembagian ini, kita, ini arkus tangen kan, adalah menjadi 17,33. Jadi, sudut sisi masuk impeller beta 1 adalah 17,33. Nah, kemudian, setelah kita menghitung tadi adalah menghitung kecepatan keliling sisi masuk, kecepatan dari sisi masuk, dan sudut beta-nya, beta satunya, kemudian kita menghitung berapa lebar sudut sisi masuk yang disimbolkan dengan B1. Di mana B1 itu adalah Ki dibagi dengan Pi kali D1, dikali PR1, dikali E1. Nah, di sini, Ki-nya adalah, kita tahu dengan keboceran dipikirkan 2%, E1 itu, pokoknya punya 0,8 sampai 0,6, tapi kita belajar E1-nya adalah 0,85 dengan D1 0,083 meter, dengan kecepatan PR1 adalah 4 meter per detik, sehingga dengan memakai persamaan lebar sudut sisi masuk ini, diperolehlah lebar sisi masuk ini, B1 ini, adalah sebesar 0,03 meter atau 30 milimeter. Kemudian, kita lanjut dengan diagram kecepatan sisi masuk impeller. Jadi, PR1-nya jadi 4, beta-nya 17,33, dan U1 adalah 12,8 meter. Jadi, kecepatan relatif sisi masuk, ini dia, kecepatan relatif sisi masuk adalah, V1 sama dengan akar U1 kuadrat ditambah dengan k1 kuadrat. Sehingga kecepatan sisi masuknya diperoleh, setelah kita hitung, k1 kuadrat adalah 13,42 meter. Terus, kita lanjut. Tadi, kita telah membahas tentang sisi masuk impeller, sekarang kita akan membahas tentang sisi luar impeller. Diameter luar impeller, sebagian luar impeller, itu adalah D2 8 per 30 kali teta akar hapar N. Hanya tadi adalah 55 meter atau 180 feet, N adalah 29,50 diperlukan teta-nya 1,0, sehingga ditambahkan diameter sisi. Maksudnya adalah 0,212 meter atau 212 milimeter. Kemudian, aturannya bahwa beta 2 itu untuk pempasen tripugal batasannya antara 15 sampai 40. Sekarang kita ambil saja 22. Kemudian, beta 2 yang sudah dapat, kecepatan keliling sisi keluarnya U2, U2 sama dengan V2, V kali D2, N per 60. D2 tadi dihitung di atas adalah 0,212, N di 90, sehingga didapatlah kecepatan keliling sisi keluar impeller adalah 32,72 meter per detik. Jadi, kalau 35 meter per detik kecil daripada U2 kecil daripada 65 meter per detik, bahan sudut yang digunakan adalah trunggu atau tonggak. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian B2, B2 itu, B2 adalah V, V D2, V R2 kali, X-1 E2, X-1 E2. Kini kita tahu, ini batasan E2-nya, kemudian PR2 adalah PR1 kurang 15% dari PR1. Sehingga PR2 adalah 3,4 meter per detik. Sehingga kita hitung bahwa lebar sisi keluarnya adalah 0,0136 meter atau 13,6 meter. B2, jadi ini adalah B1. Ini lebar sisi masuk, ini lebar sisi ke luar. Terus, kalau diagram kecepatan sisi keluar impeller, tadi beta 2-nya sudah 22, U2 32, masa per detik, ke 23,4. ini tadi dia, PR2 3,4, beta 2-nya 22, kemudian dari diagram kecepatan sisi keluar impeller, diperoleh PU2. Ini dia, PU2. Adalah, U2 dikali PR2 per tangin beta 2. U2 tadi adalah 32,72, PR2 3,4, tangin 22 derajat, sehingga didapatlah PU2 ini adalah 24,305 meter. Kemudian, PU2 aksen, ini dia, adalah PR2 kuadrat ditambah dengan PU2 kuadrat, sehingga didapat adalah 17,305 meter. P2, sekeluarnya adalah PR2, akar PR2 kuadrat ditambah dengan U2, dikurang PU2 kuadrat, dikuadratkan. Sehingga, didapatlah V2, 9,075 meter per detik. V2 ini, yang sedih adalah V2. PU2 aksen adalah PU2 kali X, jadi sensi 0,7. Sehingga, 24,305, PU2 segitu tadi, ikulin 0,7. Sehingga, PU2 aksen adalah 17,0135 meter per detik. Ini kalau kita gambarkan seperti itu. Selanjutnya, jumlah sudu. Berapa jumlah sudu? Jumlah sudu itu adalah 6,5 dikali D2 ditambah D1 per D2 dikurang D2. 1 kali sin beta 2 ditambah beta 2 per 2. Dari atas, kita telah hitung D1, D2, beta 1, beta 2, D183, D2, D212, mm, beta 17,33, beta 2, atau 22. Dengan menghasilkan angka-angka kepersamaan ini, ini dia 615 kali 212 ditambah 83 per 212 dikurang D83 sin 17,33 ditambah dengan 22 per 2. Sehingga di sini didapat adalah 5. Jadi, jumlah sudu impeller untuk desain kita sekarang ini, kita membutuhkan jumlah sudu-nya adalah 5. Jumlah sudu impeller-nya adalah 5. Nah, kemudian jarak pembagian sudu T1, jarak antar sudu itu, tadi sudu-nya sudah dapat 5, sekarang jarak antar sudu-nya berapa? D1 dikali P dibagi dengan Z, D1-nya adalah 0,083 meter, Z adalah 5, sehingga 0,083 kali P dibagi 5, sehingga didapat dia adalah 0,052 meter, atau sama dengan 5,2 cm atau sama dengan 52 meter. Sudah, kita sudah dapat jumlah sudu, kita sudah dapat jarak antar sudu, tebal sudu-nya berapa? Tebal sudu adalah T P kali D 1 kurang faktor penyempitan dikali sin beta 2 dibagi Z. Mesin angkanya P dikali 0,052 ini karena D dikali I1 dikurang 0,9 dikali sin 22 T nya adalah 0,06 meter atau sama dengan 6 meter nah, mengelukis kelengkungan impeller kalau kita menghitung mengapa kelengkungan melukis kelengkungan impeller datanya kita perlukan PR1 R1 itu adalah D1 per 2 berarti 0,08 beta satunya tadi adalah 17,33 V1 adalah PR1 per sin beta 1 jadi 4 dibagi sin 17,53 PR2 tadi adalah 3,4 meter per detik nah R2 itu dari PR2 PR2 R2 jadi D2 per 2 0,212 di bawah beta dc 20 V2 adalah PR2 sin beta 2 2,4 dibagi sin 20 dc sama dengan 9,09 beta jadi delta beta adalah beta 2 dikurang beta 1 per i terus kita lanjut dulu nah kemudian jari-jari kelengkungan busur rho R0 kuadrat dikurang R1 kuadrat 2 kali R0 cos beta 0 kurang R1 cos beta 1 kita tahu beta 1 kurang beta 2 serta R adalah R2 dikurang 1 untuk mendapatkan jari-jari bosur sudut impeller kita masukin R pada saat R1 R1 B R2 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 cos beta R2 cos beta R0 R2 beta 1 R0 kodrat dikurang R2 kodrat di ini adalah jari-jari kelengkungan kemudian kita isi data tadi bahwa untuk ring 1 ring B ring C ring D 2 1,5 57,62 77,75 85,75 ada kita kodratkan dapat kodrat disini adalah 17,75 betanya 17 cos cos betanya 0,05 jadi cos betanya 361 untuk sisi ring pertama R2 0 0 untuk yang kedua baru ada R nya R5 7,6 25 R nya R3 50,64 dengan beta 18 kemudian cos beta 0,95 1 54,8 R1 15,89 R2 dikurang R1 kuadrat adalah 15,58 dengan jadi kelengkungannya adalah selan-selan jatuh ini selan-selan dapatlah 52,61 dengan cara yang sama didapatlah angka-angka ini tadi berdasarkan D1 D2 beta1 beta2 dan 1 kemudian datanya dari awal semua dapatkan data ini ini yang tadi gambarnya ini titik jari-jari 1 B C D B ini setelah kita lukiskan ini dapat jari-jari nya angka jari-jari nya sehingga terlentuklah inilah satu garis kelengkungan berdasarkan angka-angka tadi kita dapatlah bentuk kelengkungan sudu seperti ini jadi kalau kita gambarkan sudu dengan ketebalan sudu dengan lebar sudu lebar sisi masuk dan lebar sisi keluar dengan gambar tiga dimensi kemudian kita bikin 5 sudu terbentuklah satu satu sudu untuk kompasan tersebut kalau kita gambarkan tiga dimensinya seperti ini baik cukup sampai disini sampai ketemu lagi bahwa pada pertama berikutnya kita akan melakukan hujan mid semester baik untuk mahasiswa sekalian selamat belajar di rumah nanti kita akan lakukan kita akan melakukan mid semester secara dari baik sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh